Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian video kita kali ini adalah, tentang pemilik makam dari seorang guru pahlawan nasional Indonesia, sekaligus beliau juga merupakan pamannya sendiri. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, apabila video kami menarik bagi sahabat semua, jangan lupa like dan subscribe channel kami. Dan apabila video kami bermanfaat, jangan lupa komentar dan bagikan video kami, agar semua masyarakat Indonesia, mengetahui sejarah tanah air sendiri. Makam ini terletak di lokasi, Komplek Dayah Cut, Desa, Dayah Belang, Kecamatan, Tirotrusep, Kabupaten, Pidi, Aceh, Indonesia. Tengku Muhammad Amin atau masyarakat di sekitarannya menyebutnya, Tengku Sik Dayah Belang, dan ada juga yang menyebutnya Tengku Sik Ditiro. Beliau merupakan pemilik dari makam ini, Tengku Sik Dayah Belang, merupakan guru dari Tengku Muhammad Saman, yang biasa masyarakat Indonesia menyebutnya Tengku Sik Ditiro. Tengku Sik Dayah Belang di samping guru dari Tengku Sik Ditiro juga sekaligus pamannya sendiri dari pihak ibunya. Tengku Sik Dayah Belang merupakan ulama pada abad 18. Nama beliau mulai tersohor di luar Kecamatan Tirotrusep. Pada tahun 15 Perang Belanda Aceh, namanya semakin dikenal setelah Tengku Sik Ditiro menjadi guru di Dayah Cut milik Tengku Sik Dayah Belang. Tengku Sik Dayah Belang merupakan seorang ulama yang zahid, beliau juga merupakan seorang ulama yang selalu berubudiah kepada Allah SWT. Kesibukan keseharian beliau adalah berubudiah, dan mengajar berbagai bidang ilmu agama kepada masyarakat di sekitar, dan juga kepada muridnya, yang menuntut ilmu di Dayah miliknya sendiri. Tengku Muhammad Saman, atau masyarakat Indonesia menyebutnya, Tengku Sik Ditiro. Beliau menuntut ilmu di Dayah milik pamannya, Tengku Sik Dayah Belang. Setelah beberapa tahun Tengku Sik Ditiro, menuntut ilmu di Dayah Cut milik pamannya sendiri, Tengku Sik Dayah Belang. Kemudian beliau melanjutkan studi ilmu agamanya, ke Dayah-Dayah yang lain yang ada di Aceh, sehingga akhirnya beliau memutuskan untuk pergi ke Mekah, melaksanakan ibadah haji. Di samping menunaikan ibadah haji, Tengku Sik Ditiro, mulai mempelajari ilmu perang, dan pertahanan dari berbagai negara Islam. Akhirnya beliau dinobatkan menjadi, Menteri Perang oleh Kerajaan Aceh, sehingga namanya diagungkan oleh pemerintahan Indonesia sebagai pahlawan nasional. Dalam perjuangan Tengku Sik Ditiro, Tengku Muhammad Saman, sejak dari permulaannya sampai akhir perjuangannya, yang selalu menyokong dari belakang adalah Tengku Sik Dayah Belang, alias Tengku Sik Muhammad Amin. Sangpaman selalu memberi bantuan baik tenaga maupun harta. Di sekitaran komplek makam Tengku Sik Dayah Belang, terdapat balai pengajian miliknya sendiri. Balai pengajian tersebut semasa hidupnya, dijadikan sebagai tempat menimba ilmu agama, baik ilmu fikah, tasawuf maupun tauhid bagi masyarakat di sekitar. Dan balai pengajian tersebut, dinamakan dengan Dayah Cud, di Dayah inilah banyak lahir kader-kader, pejuang agama dan tanah air. Sekarang Dayah Cud, juga masih aktif digunakan sebagai tempat pengajian rutin mingguan oleh masyarakat setempat, dan pemerintahan setempat, dan sekitaran luar kecamatan Tiro Trusep, menjadikan tempat ini sebagai tempat berdoa tahunan, ketika kenduri turun ke sawah, dalam bahasa Aceh disebut, Handuri Blang Sikubu. Kenduri dan berdoa bersama, ditujukan oleh pemerintahan setempat, dan luar kecamatan Tiro Trusep untuk, para petani yang mengaliri sawah mereka, dengan air irigasi Pinto Satu Tiro. Sahabat beriman pecinta sejarah, inilah sekilas fakta sejarah yang dapat kami simpulkan, tentang pemilik makam tengkusik Dayah Cud, yang bertempat di Gampong Dayah Blang. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam kajian ringkas kita ini, kami selaku pencari fakta sejarah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi sahabat yang lebih mengetahui tentang sejarah, sosok tengkusik Dayah Cud, tolong beri masukan melalui komentar, agar fakta sejarah tersebut sesuai dengan aslinya. Sekian, walahu alam bisawab. Terima kasih telah menonton!